Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ketemu kembali bersama kita di Desa Na TV Kali ini kita berada di Desa Marendal 2 Tepatnya di Pasar 12 di Leserdang Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu pelaku usaha Yang menungkuni pembuatan tempe selama kurang lebih 2 tahun Kita akan menceritahu bagaimana proses pengolahannya sampai proses pemasarannya Teman-teman penasaran tetap ikuti kita ya Segala tempe ini produksinya itu dengan bahan pilihan Contohnya kedelinya kita pilihan Tidak kedelai yang biasa asal jadi tempe gitu Nah proses awal kita akan memilih kacang berkualitas Dengan bentuk yang warna yang hampir sama Ini penting loh untuk mendapatkan tempe yang berkualitas baik Lalu proses penyortiran Proses penyortiran ini gunanya untuk memisahkan kacang yang tidak layak pakai Juga memisahkan serbu kacang kedelai Setelah perebusan kemudian proses penirisan Proses penirisan ini memakan waktu 30 menit sampai 1 jam Usaha TMP sudah berapa lama nih Bu? Kurang lebih 2 tahun Berdirinya tanggal 11 Oktober 2020 Awalnya gini Saya kan punya anak nih Tahfiz Tahfiz di pesantren Ada Ustadz Dia memang narasumber dari Tempe Rumah Tempe Indonesia Di Medan ini dia yang megang Nah itu juga teman suami saya Nah dia ajak kami Pertama ikut bimbingan dulu Binaan Seminar-seminar Akhirnya tertarik Makanya masuk di akal Karena kita ini bukan buat tempe tradisional seperti biasa Nah tertariknya itu Kita untuk pemasaran untuk menengah ke atas Tempe itu Tempe higienis 10 Kedeli Dia adalah Bu Juliana Atau biasa dipanggil Bu Ana Bu Ana bilang Tempe yang diproduksi oleh segala tempe Selalu menggunakan kedelai yang berkualitas dan full kedelai Inilah membedakan segala tempe dengan tempe yang lain Untuk pemasaran sampai kemana aja nih Bu? Untuk ini baru kita ke warung-warung Warung-warung yang kita kayak perumahan Ya kita lihat kelasnya lah menengah ke atas Dengan itu supermarket Kayak sejujurnya Sejujurnya kita pegang ada tiga Tapi baru saya masukin ke Tamsa sama Tanjung Merawa Saat ini Bu Ana sudah memiliki enam karyawan Penjualan segala tempe ini sudah masuk ke beberapa supermarket Yang berada di Medan dan sekitarnya Harapan Bu Ana sendiri Ingin produk segala tempe akan masuk ke semua hotlet Supermarket dan hypermarket Kalau segala tempe ini produksinya itu dengan bahan pilihan Contohnya kedelainya kita pilihan Tidak kedelai yang biasa asal jadi tempe gitu Kita cari yang sama besarnya, kuningnya Dia sudah memang jadi kedelai utuh lah gitu saya bilang Udah itu raginya Raginya juga pilihan Memang khusus untuk tempe Tapi dia juga utuh Maksudnya asli untuk tempe Yang bagus, yang super gitu Dan kita juga pakai kemasannya plastik ya Ya maaf kalau plastik itu mungkin ada yang bilangkan berbahaya lah atau apa Tapi ini plastik ini udah aman untuk makanan Untuk kedepannya Bu Ana ingin membuat produk-produk lain berbahan baku dari tempe Seperti Rencana saya membuat nugget tempe, pergedal tempe, pergedal tempe, dan juga coklat tempe Masih banyak lagi produk-produk yang akan dibuat Bu Ana berbahan baku dari tempe Rencana saya membuat nugget tempe Coklat tempe, pergedal tempe Pokoknya olahan dari tempe Oke kita doakan saya teman-teman agar cita-cita Bu Ana segera terwujud Juga buat kawan-kawan selalu konsultasi tempe ya Karena tempe sangat bagus untuk kesehatan loh Juga bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Segera di like dan subscribe ya Dari Marendal 2, Deli Serdang, Desana TV melaporkan Terima kasih telah menonton